Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar di kelas 5 Pelajarannya yang ke 10 ya Yaitu Materi Kisah Kisah Teladan Luqman Ada pun sub materi yang akan kita bahas adalah Nasihat Luqman kepada anaknya Tetapi sebelumnya Bagi kamu yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu ya Pencet tombol like Kemudian share channel Guru Cerdas Al-Fatihah Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya Di waktu ia memberi pelajaran kepadanya Hai anakku Janganlah kamu mempersekutukan Allah Sesungguhnya Mempersekutukan Allah Adalah benar-benar Kezoliman yang sangat besar Quran Surat Luqman Ayat ke-13 Jadi yang pertama Nasihat Luqman kepada anaknya adalah Kita tidak boleh bersikap Mushrik Nah apa yang dimaksud dengan Mushrik Mushrik adalah perbuatan menyekutukan Allah Dengan apapun Nah dosa Mushrik ini Tidak akan diampuni oleh Allah Jadi contohnya Apa saja Mushrik itu Misalkan Menyembah berhala Kemudian Percaya terhadap kekuatan-kekuatan dari makhluknya Misalkan Percaya kekuatan di dalam batu Di dalam pohon Ya Nah itu tidak boleh Kita hanya Harus percaya kepada Allah saja Tidak boleh percaya kepada hal-hal yang seperti itu Misalkan Percaya kepada bintang jatuh Dapat memberikan Dapat mengabulkan doa kita Nah itu tidak boleh Itu termasuk ke dalam perbuatan Mushrik Percaya kepada jimat-jimat Nah itu juga termasuk kepada perbuatan Mushrik Kenapa? Karena Allah ini adalah sang pencipta Sedangkan makhluk adalah yang diciptakan Semua yang diciptakan Allah Itu tidak mampu melakukan apapun Kecuali atas izin Allah Karena itu kita tidak boleh menyembah Atau mempersekutukan Allah Dengan sesuatu selainnya Itu karena sesuatu selainnya itu adalah makhluk Semuanya adalah ciptaan Allah Dan artinya Dan janganlah kamu memalingkan mukamu Dari manusia karena sombong Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menyukai orang-orang yang sombong Lagi membanggakan diri Nah yang kedua Berarti nasihat Luqman itu adalah Kita tidak boleh sombong Sombong kepada sesama manusia Jadi apa yang akan kita sombongkan Sedangkan semua yang ada pada diri kita Itu adalah milik Allah Dan Allah yang memilikinya Tidak menyukai Kesombongan dari makhluknya Jadi kita tidak boleh sombong kepada orang lain Tidak boleh memamer-mamerkan harta Tidak boleh memamer-mamerkan kepandaian Jadi jadi manusia itu Biasa saja Tidak usah Merendahkan orang lain Artinya Hai anakku Dirikanlah solat Dan suruhlah manusia Untuk mengerjakan hal yang baik Dan cegahlah mereka Dari perbuatan yang mungkar Dan bersabarlah terhadap Apa yang menimpa kamu Sesungguhnya Yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Quran surat Luqman ayat ke-17 Jadi nasihat Luqman yang ketiga adalah Kita harus mengerjakan solat Termasuk ibadah-ibadah yang lainnya Puasa, jakat Maka kita harus mengerjakan Segala hal yang diperintahkan oleh Allah Yang kedua adalah Perintah untuk amar-ma'ruf Nahimunkan Jadi amar-ma'ruf itu artinya Saling mengajak dalam kebaikan Kemudian Mencegah dari kemungkaran Kalau melihat orang lain melakukan sesuatu yang buruk Maka kita beri nasihat Jadi saling menasehati dalam kebaikan Kemudian Kalau misalkan melihat orang lain yang buruk Maka kita mencegahnya Kemudian kita mengingatkannya Nah seperti itu Nah yang ketiga adalah Senantiasa bersabar Ya Nah apa yang dimaksud dengan sabar? Jadi sabar adalah suatu sikap Menahan emosi dan keinginan Serta bertahan dalam situasi sulit Dengan tidak mengeluh Jadi Semua manusia diberikan oleh Allah Cobaan Maka Manusia yang berhasil itu adalah Manusia yang mampu Menghadapi cobaan itu Dengan penuh kesabaran Tidak mengeluh Tetapi menjalannya dengan baik Dan penuh tanggung jawab Nah Alhamdulillah Pembelajaran kita Pada kesempatan kali ini Sudah selesai Terima kasih ya Sudah menyimak Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax